Ya saudara, seiring pemeriksaan asal usul harta kekayaan ayahnya, penyidikan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi juga terus dilakukan. Keluarga korban meminta seluruh pihak yang terlibat di proses hukum. Bermula dari penganiayaan termaju oleh seorang anak dari eks pejabat di Jen Pajak, kini kasus itu menjadi perhatian satu Indonesia. Tak hanya masyarakat umum, tapi juga tiga Menteri Kabinet Indonesia maju. Mulai dari Menteri Agama, Menteri Keuangan hingga Menkopol Hukam. Proses hukum kasusnya dan asal usul harta kekayaan ayah tersangka jadi sorotan. Sebenarnya tahun 2013, berdasar surat yang dibuat tahun 2012, dari Kejaksaan Agung, yang 2013 dipeatikan sudah berkirim di surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga, diduga, penyidikan luar dan proses didapat yang tidak sah oleh saudara Alu. Yang juga jadi sorotan, siapa saja yang ada di lokasi seperti yang terlihat dalam cuplikan video penganiayaan. Di luar dua tersangka, Mario Dandi dan Shane Lucas. Dan ini kata keluarga korban. Kita keluarga sudah menyerahkan ya ke LBHGP Ansor yang paham tentang hukum. Jadi kita hanya minta bahwa semua yang terlibat itu di proses seadil-adilnya. Hingga kini, D, korban penganiayaan oleh Mario Dandi masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan MSCTV melaporkan.